Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Ad Chandra Yuri yang berjudul, Keluarga Pemelihara Tuyul. Sebuah kisah pengalaman mistis dari Probolinggo. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Kali ini, aku akan membawakan kisah yang sempat membuat warga di kampungku resah pada sekitar tahun 2011. Iya, kampungku berada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Saat itu, aku masih posisi liburan kuliah atau proses pengerjaan skripsi yang mana lebih banyak waktuku berada di rumah orang tua daripada di kosku di Jember. Singkat cerita, aku di rumah orang tuaku tinggal bersama mama, papa tiriku, dan adik kandungku. Bapak tiriku ini memiliki usaha jual beli mobil bekas yang notabene agak sering menyimpan uang cash di rumah. Uang cash itu dari hasil penjualan mobil yang diacarakan selepas mahrib yang mana tidak sempat kita setolkan ke bank hari itu juga. Ya, karena kita tinggal di kota kecil yang mana perputaran uang kartal atau cash lebih banyak daripada uang non-fisik atau via transfer rekening apalagi saat itu masih sekitar tahun 2011. Waktu itu, saya ingatku ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul 9 malam yang datang ke rumah dengan membawa uang cash seratus sekian puluh juta. Dan karena bank sudah tutup, nantinya uang itu kita simpan di berangkas di kamar mama baru keesokan harinya kita setorkan ke bank. Sebelum kita simpan, aku, mama, dan bapakku menghitungnya bergantian dan mengecek ulang jumlah uang tersebut. Kondisi uang memang terbendel oleh band dari bank setempat Namun, tetap kita buka bendel-bendel itu dan kita hitung ulang lalu kita ikat dengan karet bersepuluh juta untuk yang pecahan seratus ribu. Setelah semua pas, baru kita simpan di berangkas di dalam lemari di kamar mamaku. Keesokan harinya, saat bapakku menyetorkan uang itu ke bank ternyata beberapa bendel ada yang kurang nominalnya totalnya kurang 400 ribu atau empat lembar uang nominal seratus ribuan. Mendapati hal itu, dia menkonfirmasi mamaku untuk memberitahu bahwa hitungan di empat bendel itu kurang masing-masing satu lembar. Mereka mengira memang kita yang salah hitung karena semalam kita baru menghitungnya pada saat sudah larut malam. Beberapa hari kemudian, ada sisa uang cash yang di dalam berangkas itu yang jumlahnya berkurang lagi. Kali ini, ada dua bendel uang yang jumlahnya berkurang nominal seratus ribu dua lembar. Aku pun dikonfirmasi oleh mamaku dengan nada sedikit menuduh karena hanya aku, mama, dan papa yang tahu kombinasi berangkas di kamar mama. Aku pun menyangka. Lah, kapan aku yang masuk ke kamar mama? Ucapku. Keesokan harinya, ada lagi bendelan uang yang berkurang satu lembar dengan nominal yang sama. Sekali lagi aku ditanya oleh mamaku. Aku masih menyangkal karena aku seharian juga keluar rumah baru balik habis mahrib yang mana mamaku sudah berada di kamarnya sampai keesokan harinya. Merasa ada yang tidak beres. Uang cash di berangkas tersebut dikeluarkan semua dan dihitung ulang. Lalu diseteples tiap satu juta dan tetap diikat karet dalam satu bendel sepuluh juta. Jadi, dalam satu bendel terdapat sepuluh steples. Namun, besoknya lagi, masih ada uang yang hilang sebesar 200 ribu dan ikatan bendel karet serta yang tersteples masih sangat rapi. Setelah kejadian itu, kita bertiga merasa kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam semingguan itu bukan karena perbuatan kita bertiga. Bukan manusia yang mencuri, tapi ada kemungkinan terdapat uang balen. Uang balen atau uang balik di sini adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu. Jika dibelanjakan, uang tersebut akan kembali ke tangan pemiliknya dan terkadang membawa uang asli yang diletakkan bersamaan dengan uang balen tersebut. Siang itu, karena posisi gabut di rumah, aku memutuskan untuk membeli gorengan dan minuman di warung Mbak Mina yang berada di depan rumahku. Aku memesan beberapa otot goreng dan es sambil mengobrol ringan dengan si pipit anak dari Mbak Mina. Tidak lama, ada tetanggaku, Mbak Ani yang juga ikut ngobrol di warung Mbak Mina itu. Di tengah obrolan ringan itu si pipit membuka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang dua kali dalam dua hari yang berurutan. Bu RT curiga bahwa ada tuyul yang masuk ke rumah dia. Setelahnya, Mbak Ani menangkapi obrolan pipit itu dengan mengatakan bahwa dua hari yang lalu suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang seratus ribu. Loh, Pit, suamiku loh juga habis kehilangan duit. Jadi, dia kan habis pulang dari trayek Bali Probolinggo. Itu uang bayaran dari majikannya hilang seratus ribu. Dan itu juga satu lembar di dompet dia. Jadi, sisa beberapa lembar uang lima puluh ribu saja. Ujar Mbak Ani. Mbak, di rumahku loh. Juga, beberapa hari ini uang mamaku hilang. Tapi, tidak banyak Mbak. Paling banyak, dua lembar seratusan. Balasku. Aku curiga. Ini, tuyul deh, Hendra. Lah ini, yang hilang juga sama-sama uang nominal seratusan ribu. Kata Mbak Ani. Aku, tidak curiga tuyul sama sekali sih Mbak. Aku kira ya uang balen. Lah, memang itu uang dari penjualan mobil Mbak. Siapa tahu di dalamnya kecampur uang balen itu? Ujarku. Loh, Mas, kata Bu RT itu, anaknya yang kecil sempat terbangun, dan ketawa-ketawa tengah malam. Ditanyai, bilangnya ada teman dia lewat. Paling, itu yang dilihat tuyul mas. Sambung pipit. Alah, Sudahlah, toh kita tidak ada yang tahu itu perbuatan tuyul. Tapi aneh sih, kalau kita kehilangan uangnya hampir bersamaan seperti ini ya. Balasku. Sesudah, ngobrol di warung Mbak Mina itu aku pulang ke rumah. Di kamar, aku sempat memikirkan apa yang diomongkan oleh si pipit tadi. Apa iya, di kampungku ada yang memelihara tuyul? Selepas mamaku pulang kerja, aku menceritakan ulang kepada mamaku soal obrolan beberapa warga yang kehilangan uang itu. Eh, ternyata, mama juga sempat dengar, kalau Mbak Imah yang jualan baju kreditan door-to-door itu juga habis kehilangan uang cashnya. Selama empat hari dia kehilangan empat ratus ribu, tiap harinya hilang satu lembar uang nominal seratus ribu. Makin mengerucutlah kejadian di rumahku yang beberapa hari ini kehilangan uang. Sore itu, aku diminta tolong mama untuk menyetorkan saja uang di dalam berengkasnya ke ATM store tunai. Aku pun mengiakan sebagai antisipasi nantinya takut hilang juga. Mama juga minta tolong kepada aku untuk menukarkan nominal seratus ribu menjadi lima puluh ribuan juga dari uang di dompetnya. Namun, ada yang terlupa, ternyata uang di dompetku masih ada yang belum kutukar. Alah, batinku, uangku cuma dua ratus lima puluh ribu, yang nominal seratus ribu hanya satu lembar, tidak mungkin hilang menurutku malam itu. Keesokan paginya, karena aku kepo, bangun tidur aku cek di dompet, ternyata uangku hilang juga dan hilang yang nominal seratus ribu satu lembar. Aduh, perasaanku waktu itu kesal dan menyesal juga kenapa kemarin sore aku tidak menukarnya dengan nominal lima puluh ribu saja. Siangnya, aku kembali ke warung Mbak Mina. Aku mengobrol dengan Mbak Mina siang itu. Aku bilang, kalau semalam uangku hilang, Mbak Mina memberikan saran seperti ini. Dera, coba sih, nanti malam, pintu depan rumahmu atau pintu kamarmu, kamu taburin bedak. Lah, untuk apa Mbak? Balasku, ya nantikan kalau ada maling atau tuyul masuk, siapa tahu ada jejaknya. Jawabnya, sambil sedikit terkekeh, Mbak Mina ini ada-ada saja? Jawabku. Tidak lama, kemudian, si Mbak Ani kembali bergabung di warung Mbak Mina. Kita makan gorengan dan ngobrol lumayan lama waktu itu. Dan sejurus kemudian, ada tetanggaku yang lewat depan rumahku, si Mbak Cahaya, yang lewat dengan menenteng kresek kecil. Dari mana Mbak? Sini, mampir warungku, siapa Mbak Mina? Ini, dari warung depan pertigaan, habis beli susu kaleng, jawab Mbak Cahaya. Mampir sini Mbak, ini, gorenganku baru mateng, ujar Mbak Mina lagi. Sebentar ya Mbak, aku ambil uang dulu, tidak bawa dompet ini, duitnya sudah habis, buat beli susu ini. Anakku, sehari habis dua kaleng Mbak. Kata Mbak Cahaya seraya meninggalkan kami bertiga. Jiwa rumpi, si Mbak Mina dan Ani mulai. Dia, menggibah dengan Mbak Mina. Hei, Min, itu si Cahaya kan anaknya yang kecil belum ada setahun. Masa iya, katanya sehari minum susu kental manis kalengan sampai habis dua kaleng sehari. Iya sih, anaknya yang pertama baru umur lima tahun, ujar Mbak Ani. Lah iya Mbak Ani, masih sombong, kok tidak rasional, balas Mbak Mina. Iya ya Min, mana si Cahaya itu, kurus sekali, kering kerontang seperti itu ya sekarang? Ujar Mbak Ani lagi. Iya Mbak Ani, kalau kurus seperti itu mungkin tidak keluar rasinya, makanya kan dia belikan susu kental manis buat anaknya. Jawab Mbak Mina lagi. Aku pun asalnya letuk. Paling, dia punya peliharaan tuyul Mbak, tidak kuat nyusui, makanya sampai kurus banget seperti itu, mana sampai beli dua kaleng SKM setiap harinya, lanjutku sambil tertawa. Eh, bisa jadi londra. Lah, dia kalau jalan salah satu tangannya di belakang kan, jawab Mbak Ani. Sakit punggung itu Mbak, wong kurus ngonokok kakean digarap, celotehku. Us, eh, tapi aku curiga, memang sama si Cahaya itu, dia tiap azan mahrib selalu keluar rumah lo, seperti wajib tiap harinya harus keluar pas azan mahrib. Mana rumahnya juga tutupan kan, ujar Mbak Ani. Sudah-sudah, jangan rasan-rasan mbak. Hilang lagi duitnya, kapok nanti, jawabku sambil tertawa. Aku pun menyudahi obrolan siang itu, segera membayar beberapa gorengan dan es yang kumakan di warung Mbak Mina. Aku segera pulang setelahnya. Sesampainya di kamar, aku kepikiran dengan obrolan yang di warung tadi. Apa iya, si Mbak Cahaya yang punya peliharaan tuyul? Sorenya, aku cerita ke mama soal obrolan tadi siang. Mama baru ingat, kalau ibu dari Mbak Cahaya itu dulunya pernah ikut pesugihan. Itu disampaikan, yang bersangkutan langsung ke ibu-ibu. Kebetulan, teman pencari pesugihannya itu juga tetangga kami, Bu Yati namanya. Bu Yati awalnya menceritakan, kalau dirinya dan ibu Mbak Cahaya itu sampai kemana-mana mencari pesugihan. Salah satunya ke Gunung Lamong di Lumajang dan Gunung Kawi di Malang. Namun, menurut mereka, pesugihan yang mereka lakukan tidak berhasil, bahkan hutang-hutang mereka bertambah banyak. Namun, itu dulu. Sedangkan sekarang, rumah induk yang ditempati oleh Mbak Cahaya, beserta suami dan ibunya kini sudah bisa dikatakan sangat bagus. Tembok depan rumahnya dipasangi keramik hijau sampai setinggi atap. Untuk bagian dalam rumahnya aku tidak tahu, karena rumahnya jarang terbuka setiap waktu. Kaca jendelanya juga berwarna hitam dan gurden lebih sering menutup. Mbak Cahaya sendiri memiliki dua motor dan satu mobil di rumahnya. Dia tidak bekerja, ibunya hanya berjualan kelapa di pasar. Dan suami Mbak Cahaya hanya seorang montir di bengkelnya sendiri. Bengkel motor itu juga tidak pernah terlihat rame. Ya, kami awalnya sama sekali tidak menaruh curiga terhadapnya. Sore itu, aku dan mama membahas keluarga itu di teras rumahku. Menjelang azan maharib berkumandang, seketika Mbak Cahaya beserta suaminya berpuncengan melewati rumah kami, mereka mengendarai motor Vario 125. Namun, yang aneh, Mbak Cahaya seperti duduk berjauhan dengan suaminya. Sedang suaminya duduk di jok dengan posisi agak ke depan. Di antara keduanya ada sepis kosong yang lumayan luas. Aku memandangnya dengan aneh. Mah, itu loh, Mbak Cahaya kok boncengannya jauh-jauhan ya? Eh, jangan gibahin orang kamu. Biarin kenapa sih? Jawab mama. Maksudku itu, bukan ngira mereka berantem loh mah. Tapi, seperti ngebonceng kosongan gitu di antaranya. Lah tadi kan, mereka tidak bawa kedua anaknya. Bujarku, halah, biarinlah kok kamu yang kepo sih? Sudah, ayo masuk rumah, sholat mahrib. Jawab mama. Aku pun semakin kepo dengan keluarga Mbak Cahaya itu. Aku berencana esok hari mau mengamati dan memastikan lagi, kalau Mbak Cahaya dan suaminya memang benar keluar setiap mahrib. Keesokan harinya pun, aku melihat dari jendela ruang tamu rumahku kalau mereka berdua, berboncengan, dengan posisi jauh-jauhan lagi dan juga waktu menjelang azan mahrib berkumandang. Begitupun dengan hari-hari berikutnya, mereka mengulang terus kegiatan bermotoran di kala surup-surup itu. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya kurang lebih pukul setengah empat pagi sebelum subuh, aku terbangun dari tidurku saat itu di luar sedang gerimis. Di depan rumahku, ada saluran pembuangan air yang kalau di saat hujan selalu penuh karena pembuangan dari sawah belakang rumah. Tetangga depan rumah, sebelah Mbak Mina, memelihara itik serati, itik-itik itu saat menjelang subuh itu sangat ramai. Tidak seperti biasanya, kemungkinan kalau hanya bermain air di saluran air tidak akan seramai itu. Seperti ada orang yang bermain-main dengan itik itu, entah bermain-main atau menghalau itik-itik itu. Karena penasaran, aku melihat lewat jendela kamar yang ke arah depan. Ternyata benar, ada anak kecil yang lagi bermain-main mengejar itik-itik itu. Aku tidak merasa ada yang aneh sebelumnya, mungkin karena aku masih baru bangun saat itu. Namun, sejurus kemudian, akalku mulai menangkap sinyal aneh. Anak siapa yang bermain di luar rumah jam segini? Dan aku curiga kalau itu tuyul. Segera aku menuju kamar mamaku, membangunkannya dan mengatakan, Ma, bangun ma, ada tuyul di halaman depan. Mama dan papa tiriku sontak terbangun langsung mengikutiku ke ruang tamu. Posisi kamarku memang bersebelahan dengan ruang tamu. Kami bertiga mengintip dari jendela ruang tamu. Bocil itu berlari ke barat ke timur sambil mengejar mintok-mintok atau itik-itik itu. Sesekali, ketika berbalik arah, aku dapat melihat wajah dari tuyul itu. Kepala itu tidak botak penuh, masih ada rambut di bagian depan. Wajahnya seperti orang dewasa. Tingginya tidak pendek-pendek amat. Bola matanya berwarna hitam di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap. Dan kiki taringnya terlihat lumayan panjang, berbeda dengan manusia pada biasanya. Daun telinganya juga terlihat sedikit meruncing di ujung atasnya. Tuyul itu tidak memakai baju atasan, hanya memakai celana pendek lusuh yang terlihat menggembul. Sepintas, terlihat seperti memakai popok pemperseanak. Di setiap tuyul itu berlarian terdengar seperti suara gemerincing yang entah dari mana bunyi itu berasal. Rupanya, tuyul itu menyadari kalau kita sedang mengawasinya, segera dia berlari ke arah lain. Aku dan papaku mencoba mencari jejak ke mana arah tuyul itu kabur. Dan kita mendapati, ada jejak bekas lumpur yang masih basah di teras rumah mengarah ke pintu masuk rumah itu yang tidak lain. Adalah rumah Mbah Cahya. jejak kaki bekas lumpur itu berukuran lebih kecil daripada ukuran orang dewasa. Dari situ, kita langsung menarik kesimpulan kalau memang yang diguncingkan orang-orang kampung itu benar adanya. Namun, hanya sekedar tahu saja kita saat itu dan mulai antisipasi dengan tidak menyimpan uang nominal 100 ribu di rumah alias uang yang berwarna merah. Beberapa hari berlalu, aku sudah tidak pernah mendengar kabar soal uang hilang dari warga sekitar. Namun, ada yang lebih mengerikan. Anak-anak tetanggaku yang pulang dari mengaji mereka melewati lompongan atau sepis antara rumah Mbah Cahya dengan rumah tetangga sebelah. Anak-anak itu masih kecil, kurang lebih umurnya sekitar 4-5 tahun. Nah, di lompongan itu ada kuburan ari-ari bayi yang biasanya ditutup dengan kurungan ayam dan ditaburi kembang setaman dan diberi lampu. Bocil itu ada yang merasa suara dari kuburan ari-ari bayi itu. Salah satu dari mereka mencoba membuka kurungan yang menutupi kuburan ari-ari itu. Kemudian, mereka berenam teriak-teriak dan lari dari lompongan itu dengan histeris. Salah satu dari mereka melapor kepada ibunya bahwa di kuburan ari-ari tadi ada kepala menyeringi dengan usus berdarah. Yang biasa disebut dengan kuyang. Karena sudah sangat meresahkan dan tidak cuma satu-dua anak yang melihat kejadian itu, ibu si anak ini melapor kepada Pak RT. Keesokan harinya, Pak RT mengumpulkan orang-orang yang pada kehilangan uang secara misterius itu. Kita semua berdiskusi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang meresahkan warga kampungku. Akhirnya, kita berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahya apa yang sudah kita alami, termasuk aku dan papaku yang pernah melihat tujul itu secara langsung. Pak RT, aku, papaku, dan ibu dari anak yang melaporkan telah melihat kepala menyeringnya itu bertolak menuju rumah Mbak Cahya. kita langsung menyampaikan apa yang ada tanpa basa-basi lagi. Yang aku ingat, Pak RT memohon agar Mbak Cahya kalau memang akan tetap menjalankan peliharaan tujul itu agar tidak beroperasi di daerah sekitar kampungku. Awalnya, Mbak Cahya dan suaminya mengelak. Namun, setelah kita menjelaskan secara detail apa yang telah kita alami beberapa hari sebelumnya, akhirnya, kedua suami istri itu meminta maaf kepada kami dan berjanji akan menghentikan peliharaan mereka. Beberapa bulan kemudian, Mbak Cahya telah pindah meninggalkan kampungku. Mereka berdua membeli rumah di perumahan baru di kampung sebelah. Rumah barunya juga terlihat mentereng dengan cat dominan warna merah yang begitu cerah. Dan warga di kampungku juga tidak pernah lagi mengalami kehilangan uang secara misterius. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.